iya apa itu? SMS apa itu mas? itu tadi ibu saya sudah dibawa ke rumah sakit kan mbak oh iya, oh yang kemarin gak bisa terbang itu ya? iya terus itu keluarnya, saya suruh bayar ke pengacara yang namanya itu di BNI suruh kirim 1.500 hong maksudnya? suruh kirim ke rekening itu pasal yang ngurus itu, yang ngurus ke rumah sakit, ke anu oke, konfrenen aja mas, konfrenen aja mas, konfrenen aja tapi ibu saya masih berjalanan, bawa ambulan oke, setahu saya nih kalau sakit nih, bilang aja gak ada uang lain kali keluar dari rumah sakit baru bayar itu akan ada yang bantu, gak usah bayar dulu oh, berarti yang suruh masuk itu, berarti tidak anu boleh ya? makanya sama yang telpon, siapa yang telpon sama yang gitu loh? ibu saya sendiri ibumu sendiri? iya, ngomong sama ibumu, biarkan dulu, nanti kalau sudah keluar baru bayar, karena waktu dia gak bisa bayar nanti saya minta orang untuk membantu oke, oke nah, jadi nanti ada, what, what, apa sih? apa, ada, ada, pokoknya ada organisasi nanti yang bisa membantu well, markah? iya 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 iya, tadi, kawannya kan semua disitu overstay, takut, kalau ada apa-apa, terus dipanggilkan ambulan iya, soalnya, soalnya kan dari kemarin aku sudah bilang ibumu sakit, kalau gak dibawa rumah sakit, dia akan geblak sendiri tuh, sakit apa sih kalau boleh tahu? iya, iya itu, dalam itu, di dekatnya sini dada itu, bengkak, macam bengkak terus, itu macam kaku itu, keras maaf, buah dadanya atau atasnya buah dada? ah, dekat buah dada itu atas atau bawah? bawah leher bawah leher yaitu, dia, 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 dia Jadi tolong di update, tolong di update ibumu ada di rumah sakit mana, nanti kalau misiunnya ada waktu, misiunnya akan cari dia. Oke, oke, oke. Oke, berarti saya tak usah kirim duit dulu ya. Jangan dulu, ngomong aja. Bu, ngomong sama petugasnya, belum ada uang, nanti misiunnya akan bantu ngurus. Oke, oke. Berarti ibumu itu overstay berapa lama sih, Le? Bulan. Berapa? Bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Kenapa kamu dulu tidak nyuruh dia nyerahkan diri dulu baru beli tiket? Kenapa langsung dia beli tiket? Sudah. Sudah, cakapnya ada ejen yang ngurus itu. Dikasih uang, dibawa polisi itu belikan tiket, terus besok boleh terbang itu macam. Ya, nggak bisa. Dia harus sidang dulu. Kok dia overstay tiga bulan kok. Gak ejen apa lagi sih ngomongi kok. Kok bisa kayak gitu itu. Nah, ini kok. Nah, ini gimana itu ejen malih. Terusnya nyiun kiriman semonten. Dikin rusih di rumah sakit dan pengacara. Lu kok ni pengacara mudah ini. Apa itu orang lорон kok? Kok ni pengacara takLove-angspel lu omongi bok. Jadi kalau uang, PKNI pining şey, gak baik meluangnya kaya ini. Wah, PNI. Lu 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 lu. Kok macam-macam tuh kalian itu bantu orang, kok memanfaatkan orang pieto? Yang ini kok peninggano beli yun. Saya bingung ya. orang sakit loh dimintai uang orang sakit beseru overstay ditukar pesawat janganlah menikmati menikmati air mata orang lain untuk mengambil keuntungan jadi buat mbaknya nih bantu orang sakit masa iya dikirim nondek rekening BNI mbak sama minta aku saya Minta ke saya saya bayarin sekarang saya rumah sakit karena setahu saya kamu masuk rumah sakit posisi sakit nggak usah bayar dulu jangan bayar leh suruh telepon saya suruh nyari saya nomornya nomor saya kasihkan ke mereka oke terima kasih teman-teman jika kalian membantu bantulah jika tidak bisa membantu lepaskanlah Hai jadi jangan mengatakan sakit cari pengacara-pengacara Oppo ayolah konco podo-podo urin di Hongkong nggak boleh kayak gitu loh pengacara apa ini orang overstay kamu belikan dia tiket pulang ke Indonesia ya jelas nggak bisa mbak kenapa sih kita selalu mengambil keuntungan 100 200 untuk membantu orang lain jangan dong kino merekeningnya sing ngurus aku jauh saya woleh mengatus dulu ning homah tak ganti leh enggak lamba kalau kamu tulus membantu orang lain rezeki mutu nambah saya selalu katakan goleo jeneng ojo mubert muber jenang goleo jeneng ojo muber jenang karena jenang itu mau melok jeneng kenapa saya ngomong lakukan kebaikan maka kebaikan akan memberikan manfaat dalam hidupmu jadi sekali lagi ojo muber jenang ojo ngebote jenang goleo jeneng artinya adalah menabur kebaikan jenang 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 itu minta donasi saya bisa mendapatkan begitu banyak karena mereka percaya sama saya setiap kalian titipkan apapun sama saya saya lakukan yang terbaik akhirnya apa aku membantu nge jeneng buah-buahan panganan nggak usah tukum mbak jenang moro dewe apakah jenang itu kabe tamplok enggak mbak kalau kamu dapat jenang jenang itu jenang itu bagi-bagian kalau kamu mau makan jenang maka jadi penyakit kaya saya ini contohnya ini contohnya ini contohnya aku mau makan jenang itu orang itu tidak ada penyakit bagi-bagi dengan teman-temanmu seperti rezeki jenang bener apalah ayolah teman-teman bantu orang dengan ikhlas semua orang akan tahu kebaikanmu dan itu akan menyebar bukan berarti mizunia lah so api mizuniki gainetok gaya netok serang aku kademen lho rek serang juga selimu tau bahwa deng sikilku katu enak sikilku sikilku katu enak sikilku katu enak aku rokan aku sering muntan jangan sikilku kademen ya buat teman-teman ya saya pesen ya sekali lagi ya aduh rek enggak ucuk gelik jenang oke ntar rek ngutah hangat Halo Assamaikum Halo Assamaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh